Sagu menjadi salah satu komoditas pangan yang dihasilkan Riau, namun sayangnya saat ini sebagian besar masyarakat Riau masih begantung pada beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Riau, Darman Syah menyebutkan hasil produksi sagu di Riau saat ini hampir mencapai 300 ribu ton per tahun, namun konsumsi sagu baru mencapai 12 persen. Untuk menggelakkan konsumsi sagu di tengah masyarakat Riau, Dinas Ketahanan Pangan Riau akan menggelage biar sagu di hari ulantan Provinsi Riau ke-60, 9 Agustus mendatang. Dalam kegiatan tersebut akan ditampilkan bebagai makanan olahan dengan bahan baku sagu. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Gubernur Riau menjadikan sagu sebagai salah satu ikon Riau sekaligus mempopulerkan sagu di tengah masyarakat. Darman Syah menambahkan, dibandingkan beras, sagu juga memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Untuk itu ke depan diharapkan sagu akan menjadi makanan pokok yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan beras. Dari Rokan Hulu, Ari Esbindra, Pelaporkan.